Halo ko friends kita selesaikan soalnya sama-sama yuk akar pangat 2 dari 1600 sama dengan 25 ditambah dengan n ya Angka yang tempat untuk mengisi huruf n yang ada di atas yaitu adalah berapa nih? Nah cara mengerjakannya mudah banget ya ko friends? Jadi langkah pertamanya itu kita cari tau dulu nih akar pangat 2 dari 1600 ya Caranya bagaimana sih kak? Caranya mudah ya ko friends jadi pertama-tama ko friends ingat-ingat dulu nih Kalau akar pangat 2 itu adalah kebalikan dari perpangatan 2 ya ko friends Jadi ko friends misalnya nih A pangat 2 itu hasilnya adalah B Nah berarti A itu merupakan hasil dari akar pangat 2 dari B ya Nah sekarang ko friends disini kita akan mencari tau akar pangat 2 dari 1600 Kita akan menggunakan cara yang mudah ya ko friends yaitu dengan menggunakan metode faktorisasi prima Jadi disini kita akan mencari tau faktorisasi prima atau perkalian dari faktor-faktor prima dari 1600 nih ko friends Caranya kita akan menggunakan pound factor ya Yaitu dengan cara membagikan angka dengan bilangan prima dari yang paling kecil nih ko friends Bilangan prima itu apa sih kak? Nah jadi ko friends kalau bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang lebih dari 1 Dan hanya dapat habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri nih Contohnya adalah 2, 3, 5 dan seterusnya ya Nah berarti ko friends disini akan kita bagi ya Dengan bilangan prima dari yang paling kecil kita bagi 2 dulu yuk Hasilnya adalah 800 ya Kemudian ko friends kita bagi dengan bilangan prima 2 lagi ya Hasilnya adalah 400 Kemudian kita bagi dengan 2 lagi ya hasilnya 200 Lalu kita bagi berapa lagi nih ko friends? Betul banget kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2 lagi ya Hasilnya adalah 100 Kemudian kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 50 Kita bagi dengan 2 lagi ya hasilnya 25 Kemudian kita bagi lagi yuk dengan bilangan prima yaitu adalah 5 Betul hasilnya adalah 5 ya Sekarang ko friends perhatikan nih Disini 5 itu adalah bilangan prima ya Jadi pohon faktornya berhenti disini nih ko friends Jadi bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 1600 ya Yaitu adalah 2 dikali 2 Dikali 2 dikali 2 Dikali 2 dikali 2 Dikali 5 dikali dengan 5 Betul nah ko friends perhatikan ya disini 2 dikali dengan 2 bisa kita tuliskan 2 pangat 2 Kemudian 2 dikali dengan 2 itu bisa kita tulis 2 pangat 2 Lalu 2 dikali dengan 2 bisa kita tulis juga 2 pangat 2 ya Dan 5 dikali dengan 5 itu bisa kita tulis 5 pangat 2 nih Jadi bisa kita tuliskan 2 pangat 2 dikali dengan 2 pangat 2 Dikali dengan 2 pangat 2 dikali dengan 5 pangat 2 ya Nah kemudian ko friends kita lanjut ke langkah yang selanjutnya Nah jadi ko friends disini akar pangat 2 dari 1600 Angka 1600 nya itu akan kita ganti nih Dengan faktorisasi primanya ya ko friends Jadi bisa kita tuliskan akar pangat 2 dari 2 pangat 2 Dikali dengan 2 pangat 2 dikali dengan 2 pangat 2 Dikali dengan 5 pangat 2 ya Nah untuk mengerjakannya ko friends harus tahu dulu nih Kalau misalnya ada akar pangat 2 dari A pangat 2 Dikali dengan A pangat 2 Dikali dengan A pangat 2 Dikali dengan A pangat 2 Hasilnya adalah A dikali A dikali A dikali A ya Nah maka yang ini hasilnya adalah 2 Dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 5 ya Kita hitung bersama yuk conference, kita hitung dari yang paling kiri ya, 2 dikali dengan 2 adalah 4, kemudian 4 dikali dengan 2 adalah 8 ya, lalu 8 dikali dengan 5, hasilnya berapa conference? Betul banget, yaitu adalah 40, betul jadi conference kita tahu nih, kalau akar pangkat 2 dari 1600 adalah 40 ya. Nah jadi conference disini bisa kita tuliskan, kalau akar pangkat 2 1600 sama dengan 25 ditambah dengan N, itu bisa kita tulis ya, 40 itu sama dengan 25 ditambah dengan N ya. Nah sekarang kita akan mencari tahu Nnya nih, caranya mudah banget ya conference, jadi pada kedua ruasnya akan kita kurangi dengan 25 yuk, 25 ditambah dengan N dikurangi dengan 25 nih, yaitu adalah N ya, kemudian 40 dikurangi dengan 25, hasilnya berapa? Betul banget, hasilnya adalah 15 ya, nah jadi conference Nnya itu adalah 15 nih, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, nah conference berarti sudah selesai ya pembahasan soal kita kali ini, gimana mudah banget kan conference untuk menyelesaikan soalnya, tetap semangat belajarnya ya conference, sampai jumpa di video berikutnya.